PANDUAN LENGKAT CARA BUDHIDAYA TIMUN JEPANG SECARA HIDROPONIK BAGI PEMULA AGAR SUKSES ZUCHINI Atau ZUCHINI, TIMUN JEPANG, adalah salah satu jenis labu-labuan yang buahnya dipanen sebelum matang untuk dijadikan sayuran, warna kulit zucchini atau zucchini ada yang hijau muda, hijau dan kuning, bentuk zucchini atau zucchini hampir sama dengan mentimun biasa dan ada pula yang berbentuk bulat seperti botol tergantung kultifarnya. Zucchini atau Zucchini memiliki banyak manfaat. Ada pun manfaat zucchini atau zucchini diantaranya dapat sebagai antioksidan karena zucchini merupakan sumber yang baik dari vitamin C, vitamin A dan juga mangan. Kandungan antioksidan lain yang ada pada zucchini antara lain lutein dan zeaxanthin. Selain kandungan tersebut, zucchini juga mengandung vitamin B kompleks B1, A, 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 B3, B6, velat dan kolin, dan juga serat pangan. Biasanya zucchini atau zucchini ini dimasak dengan kuah encer seperti halnya oyong, gambas dan blusderung. Zucchini ini juga ada yang memasaknya dengan cara dipotong-potong kemudian digoreng dan tak jarang pula yang memakannya secara langsung tanpa diolah. Cara menanam budidaya timun Jepang secara hidroponik Persiapan benih timun Jepang Benih zucchini dapat diperoleh dengan membelinya di toko pertanian. Pilihlah benih dengan kualitas terbaik agar zucchini yang dihasilkan berkualitas terbaik pula. Setelah benih diperoleh, selanjutnya benih direndam selama sekitar 2 jam. Benih yang digunakan adalah benih yang tenggelam saja yang mengapung dibuang saja karena kualitasnya kurang bagus. Persemaian benih timun Jepang Ada 2 cara penyamayan bibit timun Jepang yaitu dengan menggunakan media tanah dan rock wall. Cara menyamai bibit dengan menggunakan tanah, yaitu Siapkan wadah atau terai semai, lalu isi dengan media semai berupa campuran pupuk dengan tanah. Setelah memasukkan media semai, masukkan biji timun Jepang ke dalam media semai dengan jarak. Tertentu, lakukan penyiraman secara rutin tapi jangan terlalu sering hingga air menggendangi. Tempat penyamayan, tunggu hingga bibit bertunas. Cara menyamai bibit dengan menggunakan rock wall, yaitu Rock wall tersebut dapat dipotong maupun digunakan secara utuh. Potongan rock wall dapat dimasukkan ke gelas bekas, botol plastik atau media semai lainnya. Sedangkan yang masih utuh dapat dimasukkan ke dalam baki semai. Rendam rock wall dengan menggunakan air bersih. Kemudian anginkan agar kandungan air yang tersimpan tidak berlebihan. Setelah itu, buatlah lubang sebesar biji dengan menggunakan pinset. Kemudian masukkan biji ke dalam lubang tersebut lalu tutup sedikit dengan rock wall tersebut. Letakkan persemayan tersebut di tempat yang sejuk dengan menutup lapisan rock wall dengan plastik hitam agar kelembapannya terjaga atau membiarkannya terbuka tapi melakukan penyiraman. Dengan rutin, perhatikan pertumbuhan bibit. Jika bibit sudah memiliki 3-4 tunas dan mencapai tinggi sekitar 3 cm maka bibit sudah bisa dipindahkan dari media semai ke media penanaman. Persiapan media tanam timun Jepang Media tanam yang dapat digunakan untuk menanam timun Jepang secara hidroponik di antaranya. Gambut arang sekam, pasir maupun gambus dan berbagai media tanam yang lain sesuai dengan jenis. Teknik pemilihan hidroponik yang akan digunakan Namun media tanam yang umum digunakan untuk hidroponik yaitu arang sekam. Berikut bahan dan beberapa metode persiapan media arang sekam. Pertama, siapkan pot kecil yang terbuat bahan plastik, air secukupnya, larutan nutrisi, gunting dan ajir. Selanjutnya, lubangi pot kecil berbahan plastik yang telah disiapkan dengan ukuran 1-3 mm. Kemudian, masukkan arang sekam sebagai media tanam ke dalam pot tersebut. Ganjal pot kecil dengan kertas pengganjal yang tidak mudah larut air. Selanjutnya, beri lubang pada pipa paralon yang sebelumnya telah disiapkan dengan jarak. Sekitar 10 cm setiap lubangnya. Kemudian, beri nutrisi hidroponik setelah kedua ujung pipa tersebut ditutup. Gunakan bambu, aluminium ataupun besi untuk dijadikan ajir agar nantinya bisa menyokong. Pertumbuhan tanaman Pembuatan ajir tersebut bisa berbentuk vertikal maupun horizontal penanaman timun Jepang secara hidroponik. Pilih bibit yang telah memiliki banyak akar dan bertunas dengan baik. Kemudian, masukkan dan tanam bibit ke dalam pot plastik kecil yang telah berisi media tanam yang telah disiapkan tadi. Selanjutnya, Lubangi media tanam sedalam 1-2 cm lalu masukkan 1 bibit timun Jepang ke dalam setiap lubang. Setelah penanaman, masukkan kembali pot plastik kecil tersebut ke dalam pipa paralon yang telah dilubangi sebelumnya. Pemeliharaan timun Jepang hidroponik Pabila ada tanaman yang tumbuh tidak optimal setelah melewati 14 hari masa penanaman, Segera lakukan penyulaman dengan menggantinya dengan bibit yang baru. Jika ada gulma yang tumbuh di sekitar tanaman timun Jepang, segera lakukan penyulaman. Lakukan penyiraman dengan metode tetes. Namun penyiraman tersebut jangan terlalu sering dilakukan. Lakukan pemberian pupuk cair nutrisi hidroponik yang sebelumnya dilarutkan dengan air bersih Kedalam lubang pipa paralon tersebut agar nutrisi tumbuhnya tercukupi dan mengalami petumbuhan dengan baik. Karena nantinya tanaman timun Jepang besar dan mengalami perkembangan maka perlu diberi ajir. Untuk menyokongnya, jangan lupa cek selalu nutrisi hidroponiknya. Usahakan jangan sampai habis.